Halo Idealover, selamat datang di Idearumah. Kali ini kami akan berbagi ide mengenai apartemen bergaya japandi, nyaman dengan sentuhan personal. Di samping penataan ruang dan pencahayaan yang cermat, aksesori yang berkaitan erat dengan hobi penghuni menjadi pelengkap hunian agar terasa membetahkan. Bagaimana inspirasinya? Ikuti terus video ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube Idearumah sekarang dan aktifkan tombol lonceng notifikasi, beri saran, masukkan, dan request di kolom komentar. Akses juga website ideadideonline.co.id, like Facebook Idea Online, serta follow Instagram at Idea Online dan at Tablet Rumah untuk selalu mendapatkan update terbaru seputar rumah. Apartemen bergaya japandi, nyaman dengan sentuhan personal. Kenyamanan di sebuah hunian tidak ada patokan bakunya. Bisa jadi sebuah desain yang nyaman bagi seseorang dirasa sama sekali tidak nyaman bagi orang lainnya. Disinilah kepiawaian seorang desainer interior diuji agar menghasilkan karya yang dapat memenuhi kebutuhan, sekaligus memasukkan unsur-unsur personal khas penghuni rumah. Apartemen dengan luas 72 meter persegi yang berada di Bilangan Kemayoran, Jakarta Pusat ini menawarkan sederah tantangan bagi sang desainer, Stephen Tanzil, dari Koeri Design. Secara umum, apartemen ini merupakan perpaduan konsep Skandinavia dan Jepang, yang diterjemahkan dalam warna, furniture, serta material yang digunakan di apartemen ini. Dominasi putih ditemukan di sini. Kontras antara warna putih dan wujud alami kayu yang ada di sebagian besar elemen ruangnya menegaskan sentuhan Skandinavia yang dipilih. Termasuk bentuk-bentuk lus furniturnya yang ramping, perpaduan putih dan kayu ini salah satunya terdapat pada dapur yang menyatu dengan ruang makan, tetap sama tidur. Walaupun banyak menggunakan warna putih, Stephen memainkan perpaduan material yang digunakan. Ia suka memadukan material yang kontras antara yang halus dan yang kasar. Menurutnya, walaupun material tersebut sama warnanya, namun teksturnya berbeda-beda. Penambahan aksesori yang khas menjadi jalan keluarnya. Hobi pemilik apartemen yakni traveling, juga food photography, dapat terakomodasi di bidang ini. Salah satu contohnya adalah dinding batap putih yang diisi susunan foto-foto traveling. Hunian jadi terasa begitu personal. Lorong menuju kamar-kamar tidur pun tidak kalah menantang. Di sini terdapat permainan menarik berupa tulisan home sweet home yang direfleksikan ke dinding. Tampak sederhana, tetapi untuk membuat efek bayangan yang pas, perlu pengaturan yang tidak main-main. Termasuk menentukan titik lampu, arah cahaya, sampai jarak benda ke lampu. Keahlian Steven yang juga sebagai seorang lighting designer sangat berperan. Tantangan selanjutnya yang harus dijawab Steven adalah mengoptimalkan ruang di unit apartemen ini, yang kebetulan denahnya tidak berbentuk kotak. Awalnya, karena dindingnya miring, posisi kabinet TV dan sofa tidak sejajar. Lalu disiasati dengan membuat dinding tambahan yang sejajar dinding di belakang sofa. Namun, konsekuensinya terdapat ruang sisa berbentuk sudut di belakang dinding tambahan itu. Ruang sisa ini lantas dimanfaatkan sebagai rak pajangan yang membuat lorong menuju kamar-kamar tidur lebih menarik. Soal tata letak yang harus dipecahkan tidak berhenti di situ saja. Kamar tidur utama memiliki tantangannya sendiri. Arah hadap tempat tidur yang memenuhi anjaran Feng Shui justru menjadikan kamar tidur ini unik. Headboard seolah menjadi pembatas area antara lemari dan tempat tidur. Model tempat tidur yang rendah di sini terinspirasi dari penataan rumah-rumah Jepang. Tidak hanya itu, konsep ruang multifungsi diterapkan pula di apartemen ini. Meja makan yang terhubung dengan kabinet dapur ternyata dapat dilipat ke atas. Ini menyesakkan ruang luas yang dapat dimanfaatkan sebagai area bermain anak. Hal ini cukup vital, mengingat usia anak-anak penghuni apartemen ini masih sangat belia. Memadukan solusi atas kebutuhan penghuni dan sentuhan personal dari aksesori, menciptakan hunian yang sangat nyaman ditinggali, walaupun di tengah keterbatasan ukuran ruang. Idealovers demikianlah apartemen bergaya japandi, nyaman dengan sentuhan personal. Semoga bisa memberikan inspirasi Idealovers untuk memiliki hunian yang lebih nyaman. Subscribe Youtube Idealumah sekarang, dan aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update terbaru seputar rumah. Klik like dan share jika Anda suka dengan video ini. Beri saran, masukkan, dan request di kolom komentar. Sampai bertemu di video yang lain. Salam berbagi idea.